Iblis sungai telaga jelit tuju. Diam di amengeng tunduk akan melihat pedangnya, hatinya lantas menjadi lega. Pedangnya itu tangguh, tidak sampai menjadi bengkok melengkung, bahkan lecek pun tidak. Kapan sengciang pun melihat kaitannya, ia terkejut sekali. Ia tidak menyangka pedang musuh begitu kuat sekali. Kaitannya telah sompal akibat adu kekuatan itu, walaupun cuma codet saja. Yang membuatnya berkecil hati adalah kepercayaan bahwa siapa senjatanya sompal, itulah alamat atau pertanda tidak baik. Sengciang heran sebab ia tahu kaitannya terbuat dari besi dan baja campurannya terpilih dan buatannya juga sempurna, toh senjatanya itu masih kalah. Itu pula bukti lawan bertenaga kuat. Karena ini ia memikir buat tidak melawan keras dengan keras. Ia mau mengandalkan kelicinan atau kecerdikannya. Segera kedua pihak sudah mulai bergebrak pula. Sengciang bertindak dengan hati-hati bagaikan naga marah, demikian kedua kaitannya jago luar lautan ini bergerak-gerak. Untuk melayani musuh yang telah menjadi dekat seperti itu. Peng-eng menggunakan kepandainya yang menjadi latihannya selama 30 tahun lebih. Yaitu ilmu pedang buke kiam. Saking serunya ia sudah menjalankan sampai 120 lebih, sedangkan jumlah semua jurusnya ialah 195. Coba musuh bukannya Sengciang pasti musuh itu sudah roboh siang-siang. Sengciang dapat membuat dirinya berada di sebelah belakang lawan, segera dia mementangkan kedua senjatanya, untuk diteruskan menghajar punggung lawannya itu. Itulah jurus Dewa Tio mengantar arak. Eng-eng belum sempat memutar tubuh ketika ia insyaf akan datangnya bahaya, maka dengan cepat ia berbalik sambil menangkis dengan secepatnya, dengan tenaga penuh. Itulah tangkisan yang juga merupakan serangan. Sengciang terkejut. Kedua tangannya bisa terbabat putus. Tapi ia bukanlah seorang lemah. Tidak menanti sampai tibanya pedangnya mendahului mundur tujuh kaki. Eng-eng mendengkol. Ia mengharap mampu merobohkan musuhnya itu nyata ia gagal. Tidak bersangsi pula, ia lompat mengejar. Segera ia menikam pinggang lawan. Ia menggunakan tipu pedang angin mengantarkan pelayaran sungai. Tanda petik. Sengciang merasakan angin menyambar di bawah ia tahu halnya penyerangan tengah mengancamnya. Untuk menyelamatkan diri, ia mendahului memutar tubuh sambil lompat berjumpalitan. Namanya jurus silat itu pun ular naga berjumpalitan. Tepat dengan kera bergeraknya, maka ujung pedang cuma mampu mendekati tiga dim, lantas tak mengenai. Bagus berseru Sengciang yang membalas menyerang dengan jurus sepasang gelang mengelangi rembulan. Saking cepatnya ia berhasil menggempur pedang lawan hingga sekali lagi kedua senjata bentrok keras. Bahkan kali ini pedang kena terlibat. Itu jadi mirip dengan pertarungan hidup dan mati. Niatnya Sengciang yaitu merampas pedang lawannya itu. Di lain pihak, Eng-eng mau mengadu tenaga kalau perlu suka ia mengadu jiwa. Maka keduanya menjadi saling menarik. Eng-eng berlaku cerdik tengah saling tarik itu ia menolak. Sengciang terperanjat. Di luar sangkaan, ia kena tertolak mudur sepuluh tindak lebih. Benar kau lihai serunya mendongkol. Tetapi ia diam-diam ia melirik dena mengedipi mati mi alun kawan itu mengerti, segera ia mengangkat tubuh Soe Tai Leong buat dipanggul dan dibawa lari. Sengciang menanti kawan itu sudah lari sedikit jauh, ia lompat mundur, sesudah mana ia memutar tubuhnya dan lari menyusul kawannya. Eng-eng melihat orang meninggalkannya pergi. Ia membiarkan saja tak ada niatnya untuk mengejar, sebaliknya ia memberikan obat kepada Pak Hang Tojin, hingga ia lekas pulih juga kesakitannya. Setelah itu ia menotok bebas pada Kam Hang Tojin. Si Bajingan sudah pergi, mari kita pulang. Kemudian si Jagotua mengajak. Kalau ada terjadi sesuatu di kuil, mungkin kita dapat memberikan bantuan kita. Sim Hang bertiga mengangguk, maka berempat mereka berlari pulang. Malam itu bulan indah tetapi Seng Mega menutupinya, membuat Seng Jagat malam suaram terbenam dalam kesunyian. Kalau toh ada yang terdengar, itulah suara siuran perlahan dari daun-daun pohon cemara serta berkericiknya air kali. Eng-eng lagi di depan. Ia menggunakan tenaga kun go anit hiai keng. Hingga seolah-olah kakinya tidak menginjak tanah. Karenanya, di tanah pegunungan itu dapat berlari seperti di tanah datar. Sim Hang bertiga mencoba mengejar, mereka tidak berhasil. Mereka berdua tetap terpisah dua tombak lebih. Maka di dalam hati mereka mengagumi dan memuji jago tua itu. Tengah mereka berlari-lari itu mendadak eng-eng mengangkat kepalanya memandang ke pinggang gunung. Itulah karena telinganya mendengar sesuatu. Maka lantas ia melihat beberapa batang panah api meluncur di udara, mulanya naik terus turun kembali setelah tampak lantas lenyap. Menyusul itu dari lembah puncak yang ketiga terlihat naiknya enam buah balon hongbengteng yang tidak jelas, dan tiga sisanya berwarna kuning semua. Mengikuti tiupannya angin timur laut, semua balon melayang ke arah siau linsie. Pada malam seperti itu, munculnya balon itu menyolok mata. Sesudah itu menyusulah suara nyaring dari gentak kuil yang berbunyi tak hentinya. Selaka seru eng-eng terkejut. Pasti kawanan bajingan sudah menyerang siau linsie lantas ia percepat larinya. Walaupun demikian, masih sempat ia menunjuk ke tanah. Datar di luar kuil sambil ia berkata pada ketiga kawan imamnya, Totiong bertiga lihat. Bukankah itu kelima tiang lo dari siau linsie tengah memimpin murid-muridnya guna menentang lawan Sin Hang bertiga menandang ke arah yang ditunjuk itu? Memang di depan pintu pekarangan dari siau linsie terlihat satu pertempuran ramai, orang bergerak-gerak dan golok dan pedang saling sambar. Nampaknya pertempuran itu hebat sekali. Mari kita maju Sin Hang mengajak eng-eng yang tangan bajunya ia tarik. Ia sendiri pun mempercepat larinya. Di dalam waktu yang singkat, tiba sudah mereka berempat di tempat pertempuran. Hingga sekarang mereka dapat melihat dengan tegas. Pihak musuh benar-benar adalah Hak Kengcu Sam Khoai, ialah tiga jia, Sam Khoai, dari Hak Kengcu, Pulau Ikan Lodan Hitam, Tialohan Kiliung Si Arhat Besi, Giyok Bin Sian Kong Tan Hang Si Rase Sakti Bermuka Kemala dan Cek Hang Sian Tucintong Si Dewa Angin Merah. Mereka lihai sekali, mereka menabas ke sana kemari terhadap para pendekai yang mengetungnya, di antara siapa yang telah banyak yang roboh terluka dan terbinasa. Bertiga mereka dibantu oleh kancai usi murid murtad dari Siaulim Sia yang berlaku sebagai cecolok atau penunjuk jalan. Dia lihai dan dia dapat menghadang Gou Chang dan Gou Gie dua tertua dari Siaulim Sia. Dia bersenjata golok, saban-saban dia berseru-seru, rupanya guna mengacaukan pihak kuil. Gou Chang gusar dia melesat ke belakang orang murtad itu dengan senjatanya Hang Piao Sanda menyontek ke belakang kepala orang. Dia menggunakan jurus membiak. Awan melihat matahari, Kan Tai U menjatuhkan diri dalam gerak kelebihan malang bergulingan setelah jatuh lantas dia menghajar kedua kaki lawannya itu. Gou Chang berlompat berkelit atas mana musuhnya segera meneruskan menyerang kepada Gou Gie, saudaranya seperguruannya itu. Hingga mereka bertiga jadi bertempur seru. Rombongan Hek Keng Chu ini datang menyerang secara tiba-tiba. Sengaja mereka mendahului waktu undangan atau tantangan dari Ingewe ASEAN berdua Pek, Kato Jin. Mereka ingin ketahui persiapan dan kekuatan pihak Siaulim Sia itu. Mereka datang bersama-sama rombongan dari Pulau Chuliong Tu dan lain-lain seperti Chiai Seng Chilang Siaw Tiong Seng Tiahan Bin Tiong Lam Chai, Tiong Yit In Lip Tai Keng, Nialun So Tai Liong dan Li Seng. Setibanya di wilayah Kulia mereka lantas memencar diri dalam beberapa rombongan. Sengaja pula mereka menyerang di waktu malam, niatnya kalau bisa sekalian membasmi musuh, merampas dan menduduki Siaulim Sia supaya Kuli itu dapat digunakan mereka sebagai pangkalan untuk melaksanakan lebih jauh. Maksud mereka menjagoi dunia rimba perselatan seluruh Tiong Goan. Ketika itu kan Tai Uh merasa puas sekali sebab seorang diri ia sanggup menentang kedua tiang lo dari Siaulim Sia. Setelah menonton sejenak itu, Eng Eng menjadi naik darah. Sebab ia menyerukan tingkahnya si manusia murtad. Ia lantas berseru seraya terus maju untuk segera menyerang dengan kedua tangan kosongnya menotok dua jalan darah Seng Bun dan Hong Hwe. Tak ada lagi sedikitpun rasa kasehannya. Kedua tiang lo, ia berkata, Tai Su silakan mundur. Biarkan aku yang membereskan telur busuk ini kan Tai Uh terperanjat. Seruannya itu membuat pelingannya ketulian. Tapi dia tak menjadi bingung. Tahu akan datangnya. Musuh baru, dia menyerang Goh Ceng dan Goh Gie, selekasnya dua pendeta itu berkelit, ia lompat keluar kalangan. Cegap dia teriak Eng Eng pada Sin Hang To Jin, tetapi imam itu justru baru saja merintangi Ki Leong. Karena itu terpaksa ia sendiri yang berlompat lebih jauh, menghadang sambil menyerang pula. Kan Talh juga gusar maka dia segera membacok penghadangnya itu, hanya setelah menyerang lantas dia lompat mundur kembali tiga tindak. Manusia busuk, kemana kau hendak lari Eng Eng membentak. Baru sekarang nampak Tai Uh bingung. Kembali Eng Eng menyerang dengan kedua tangannya dengan gerakan elang mengacau lautan ia hendak menghajar kepalanya si pendeta murtad. Justru di saat mengancam Tsai Uh itu, satu bayangan orang terlihat lompat ke arahnya, untuk menaruh kaki di depannya, sedangkan dari mulut bayangan itu, ya orang itu terdengar bentakannya yang nyaring, aku datang. Bangsat tua, jangan banyak tingkah, terus kata-kata galak itu ditutup dengan satu serangan kebutan ke arah jalan darah Kiok Tai. Eng Eng berlompat mundur, menyingkir dari serangan tiba-tiba itu, selekasnya ia mengangkat kepalanya, ia mengenali penyerangnya ialah Beng Leng Chin Jin, kepala dari sekalian bajingan dari Hak Keng Tu, Pulau Ikan Lo dan Hitam. Tangan kiri dia itu mencekal hokutim kentulannya dan tangan kanannya memegang pedang. Dengan pedangnya, dia barusan menikam juga ke jalan darah Choleng. Serangan itu menandakan ketelengasan. Bukan main mendongkol dan gusarnya jago tua itu, maka setelah orang menyerang pula ia pula melengkung kedua tangannya untuk membalas menyerang tangan kanannya menotok ke jalan darah Ye U Leng. Parasnya Beng Leng Chin Jin menjadi merah. Dia pun gusar. Dia menarik pulang pedangnya untuk menabas ke depan dadah guna mencoba mengutungkan lengan lawan. Dengan kebutannya dia menyempok dari samping menyambar jalan darah Tai Yang dari si jago tua. Untuk penyerangnya ini, dia maju dua tindak. Sin Hang To Jin khawatir nanti engeng gagal di tangannya ketua dari hak kentu itu maka ia berniat memberikan bantuannya karena itu segera ia menyempok Ki Leong yang ia hadang itu hingga si arhat besi roboh tersungkur. Tepat itu waktu Gou Tek Tai Su tiba di situ maka dia lantas menyerang Ki Leong yang sedang coba bangkit berdiri. Sin Hang sendiri tanpa ayal pula menghampiri Beng Leng untuk menyerang imam itu dengan tangannya mengarah jalan darah Kiok Tiong di punggungnya. Hebat serangan itu, kalau sasaran itu kena maka batang leher orang nakal patah dan nyawanya akan melayang pergi. Tetapi Beng Leng Chin Jin Liyai, nyalinya besar, matanya tajam, tanpa melihat lagi tanpa memutar tubuh, dia menangkis ke belakangnya dengan tebasan burung finex mementang sayap maka bebaslah ia dari ancaman malapetaka. Di samping menangkis sambil membacok itu Beng Leng juga menyerang, ialah dengan kebutannya yang diputar hingga menggulung. Hampir Sin Hang jelaka, untung masih keburu berkelit. Sejenak itu, berhentilah pertempuran mereka. Beng Leng Chin Jin berdiri mengawasi para musuh, ia berkata dengan seram, nadanya mengejek, apakah berdua hendak melayani aku seorang diri parasnya engeng merah padam. Ia menjawab keras, aku si orang tua sendiri saja dapat aku melayani kau untuk dibereskan hingga tak usahlah aku meminta bantuan orang terus. Manusia berpaling kepada Sin Hang To Jin untuk berkata, Oh ya, silakan kau membekuk dia orang dia itu serta itu manusia murtad Sin Hang To Jin menurut sambil mengiakan ia lantas meninggalkan dua orang itu. Ia menuju langsung kepada Gontek yang tengah menempur Kiliong sebab musuh itu sempat bersiap sedia melakukan perlawanan. Lucunya kedua orang itu bertempur ilmu silat Hang Motung dari Siauling Sie. Itulah ilmu silat tongkat penakluk bajingan. Di saat itu juga Gontek sudah ketetar sebab ia telah berusia lanjut. Ia telah bermandikan peluh pada kepala dan mukanya. Di lain pihak lagi Kan Tsai Ui Allah berhasil dirintangi Gontek dan Gow Gie sedangkan Tan Hang bersama Chin Tong lagi mengamuk di antara para pendeta yang mengetungnya. Sepasang pedang mereka main bacok dan tebas saj. Hingga ada belasan pendeta yang terbinasa dan luka. Di saat mereka sampai di muka pintu, di situ mereka terhadang Gow Gie Wutai Su yang baru muncul dari dalam kuil. Pendeta itu dengan tongkatnya menyerang untuk mencegat. Sin Hang lantas mengawasi ke pelbagai penjuru lalu dia mengambil keputusan buat membantu Gow Gie Wutai Su. Hanya itu mereka terpisah satu dari lain cukup jauh tak dapat ia menghampiri dalam sekejap. Justru itu pendeta itu tengah terancam bahaya oleh Kiliong yang menyerang dengan pukulan menggempur genta emas. Terpaksa Imam ini lantas mengeluarkan tiga batang teratai besi dan segera menimpuk ke arah musuh. Tanpa membiarkan musuh bernapas hendak ia menghajar mati musuhnya, walaupun ia mendengar serangannya si imam, bahkan juga suara menyambarnya senjata rahasia, ia tak keburu melindungi dirinya. Sambil berteriak keras saking nyerinya, mundurlah ia terhuyung-huyung hingga lima atau enam tindak. Senjata rahasia itu menembusi punggungnya. Justru begitu Gautek menggunakan kesempatan yang baik untuk lompat menghajar dengan tongkatnya sambil dia memuji Amida Buddha, hari ini lolap membuka pantangan pembunuhan. Belum lagi tongkatnya melukai korban tiba-tiba ia berteriak nyaring secara menyeramkan dan tubuhnya terus terpelanting jatuh sejauh setombak lebih. Sin Hang Tojin kaget sekali. Ketika itu belum sempat dia menghampiri pendeta itu. Dari jauh terlihat satu bayangan orang yang melayang cepat ke arahnya. Belum sempat dia melakukan sesuatu, bayangan itu sudah tiba di sisinya dalam kaget dia berlompat mundur. Masih sempat ia melirik Gautek Taisu siapa berguling di tanah dengan keadaan yang sangat menderita. Ia heran kaget dan ia mengawasi bayangan katai kecil itu. Eh mau apakah kau mengawasi aku saja demikian bayangan itu yang sebenarnya salah satu bajingan, suaranya kecil tetapi tajam dan iramanya menusuk telinga. Mungkin kau tidak kenal aku? Akulah Siao Tiong Beng dari Tu Leong Tu. Baru sekarang Sin Hang dapat membuka mulutnya. Orang si Siao bentaknya kiranya kau telah berkomplotan dengan murid murtad Siao Lin Si Yee, tiga jin dari Hak Keng Tu dan bajangan-bajangan lainnya dari Tu Leong Tu datang mengacau Siao Lin Si Yee, apakah kau tak khawatir dari sungai Telaga nanti mentertawakanmu? Jika kau kenal selatan, lekas-lekas kau mengangkat kaki dari sini mendengar teguran itu, Siao Tiong Beng terbangun alisnya, dia tertawa tergelak-gelak. Sin Hang To Jin sementara itu berpikir. Melihat selasana ini, terang sudah bahwa satu pertempuran besar tak dapat dihindarkan lagi. Gautek terus bergulingan dan merintih, pasti dia terluka parah. Jika dia tak lekas ditolongi mungkin jiwanya bakal melayang, karena memikirkan demikian tanpa menghiraukan si bajingan, ia lompat kepada pendeta yang lagi menderita itu. Tapi di saat ia hampir sampai kepada Gautek, tahu-tahu Siao Tiong Beng sudah menghadang di hadapannya. Ia tidak melihat bagaimana orang itu bergerak bahkan waktu orang menghibaskan tangannya. Ia merasakan dorongan angin yang keras kepada mukanya dan jubahnya berkibaran. Itulah tenaga tangan kosong yang mahir sekali yang ia baru pernah lihat dan merasainya. Di dalam kaget ia lekas-lekas membela diri dengan menggunakan tenaga lunak Yook Jin Kang, mengumpulkan tenaga dalam di seluruh tubuhnya, sedangkan kedua kakinya yang berkuda-kuda hampir melesak ke dalam tanah. Dengan berdiri tegak dan kokoh itu, dengan metu yang bersinar tajam, ia menatap lawannya yang lihai itu. Siao Tiong Beng tertawa berkah-kakan. Tak kurang tak lebih aku cuma menggunakan ilmu Haun Kim Kukut Kang yang umum saja kepada budak berkepala gundul itu kata dia menghina. Nyata dia tak punya guna baru tersentuh satu kali dia sudah roboh tak berdaya. Dengan ini aku hendak membuatnya ketahui halnya bahwa ilmu silat Siao Lim Sia bukanlah ilmu jagoan hingga di kolong langit ini tiada lawannya dan malam ini kami cari adalah pekat si gundul serta si pengemis yang disebut Pet Pai Sinkit, untuk membuat perhitungan Sinhang menjadi tidak senang. Kau ngoceh tidak karuan bentaknya, pekat si Ancu menjadi ketua dari sebuah kuil dan ia tersohor suci dan mulia hatinya sehingga kau merimba persilatan tak ada yang tak menghormatinya. Kenapa kau berombongan dengan segala jin dan bajingan mau menemuinya? Mana sudi dia menemuimu? Kau baiknya jangan membuat kotor tempat suci ini, kata-kata si imam dari Butong Pei ditutup dengan serangan yang mendadak terhadap si katai kecil itu yang ia totok kedua jalan darahnya Tiongho dan Tionghoat. Tionghoat. Itu pun jalan darah yang berbahaya, siapa yang tertotok walaupun dia mempunyai tubuh Kim Tiong Tiong, lonceng emas yang tak mempan senjata, tetap akan terluka juga di dalamnya. Tiong Tiong Beng mirip terbokong tetapi dia tabah dan gesit. Dia bukan berkelit justru mengajukan sebelah tangannya yang semua jarinya terbuka untuk merintangi serangan itu. Tatkala tangan mereka terbentur satu dengan yang lain, si imam terkejut. Ia merasai tangan kanannya seperti terkena tusukan jarum dan tangan kirinya tertindih, berat hingga sukar diloloskan, bahkan tenaga menindihnya makin bertambah. Syukur di saat itu tibalah serombongan pihak pendekta yang terus maju menyerang. Antaranya ada yang lantas menolong Gong Teksiansu dan dibawa pergi. Tiba-tiba rombongan itu menolong si imam, sebab si Tiong Beng terpaksa meninggalkannya guna membelah diri dari kepungan para pendekta inggewe asian serta sejumlah muridnya. Di antaranya turut juga Kiao Win bersama Gio Peng. Bahkan ketika nona pek baru saja tiba di muka pintu gebang, ia sudah dihadang oleh Tio Hon Byu, si Tiong Kui dan Tong Lam Chai ketiga cabang atas dari Tsu Liong Tup Pulau Naga Melengkung. Di sebelah ia, nona Chio dirintangi li taikong. Maka itu mereka sudah lantas bergedrak. Gio Peng membentak ketiga musuh membuat mereka itu terperanjat sebab suara si nona sangat berpengaruh. Walaupun demikian, si Au Kui Toh sudah lantas mendahului menerjang. Dia menikam dada si nona dengan pedangnya, dengan ilmu pedang membuka saluran air gunung, Gio Peng menangkis tikaman itu dengan jurus benang sutera melibat lengan. Ia meneruskan menghajar. Si Au Kui penasaran. Kembali ia menyerang, kali ini dengan jurus sabuk kemalam melilit pinggang. Cepat serangannya itu ke tubuh si nona. Nona pek berseru, tubuhnya mencelat naik untuk dari atas membacok ke bawah. Pedangnya itu bekilauan. Si Au Kui terkejut, ia melompat mundur tiga tindak. Selekasnya Gio Peng menaruh kaki pula di tanah, ia mendahului mengulangi serangannya guna mendapati tempat, dan ketika yang terlebih baik, dan ia menikam lagi sebelum musuh itu sempat membuat penyerangan balasan. Kali ini musuh itu kena terdersak, terus dia terkurung sinar pedang yang gemerlapan. Selakanya buat dia, dia mesti menghindarkan senjatanya dari pedang si nona yang dia sangka pedang mustika adanya. Tong Lam Cai terkejut menyaksikan kawannya terdesak si nona. Ia tidak lantas bertindak. Justru begitu Si Au Kui sudah lantas terancam bahaya maut, sebab desakan lawan membuatnya repot dan kelabakan. Baru setelah itu, tanpa terpikir pula ia melompat maju, guna menyerang si nona buat membantu kawannya itu. Selekasnya mendapat bantuan itu, Si Au Kui kontan merasa sedikit ringan, Giyokeng mesti melayani tenaga baru itu. Bahkan lewat sedetik, dengan bantuan kawannya orang Si Si Au itu mencoba berbalik mendesak. Berdua mereka itu bekerja sama. Di lain saat cepat sekali perubahan telah terjadi. Ialah nona pek menjadi sangat cepat menghadapi kedua lawannya walaupun pedangnya tajam, ia toh kena terdesak. Tia Hon Bin yang berdiri di angi sisi selalu memasang meta, selekasnya ia mendapatkan nona itu bagaikan tak berdaya, sambil berteriak nyaring ia lompat maju menyerang. Tiga kali ia membulang balingkan goloknya, golok bantuan yang terkenal tajam luar biasa. Ia pula, dalam ilmu golok lebih unggul daripada kedua kawannya itu. Giyokeng berkelahi dengan maju mundur. Ia menggertak gigi untuk dapat mempertahankan diri. Hahaha tertawa Hon Bin habis dia mendesak keras dua kali. Masihkah kau tidak hendak melepaskan senjatamu dan minta ampun? Apakah benar-benar kau mau mencari mampus? Saudara-saudaraku, mari kita berbuat baik, kita bekuk dia hidup-hidup dia berkata-kata dengan lantang. Giyokeng berkuatir berbareng mendongkol sekali, justru begitu, mendadak ia bagaikan terasadar, ia terus ingat sesuatu. Tidak ayah lagi, ia bersilat dengan ilmu pedang Tai Kekiam yang terdiri dari 36 jurus. Maka berlawanlah pedangnya. Maka di dalam waktu yang pendek, dari terdesak ia berbalik menjadi si penyerang. Hon Bin bertiga heran bahwa orang yang tinggal kalahnya saja dapat membalik suasana secara sedemikian rupa. Meti mereka pun lantas disilaukan oleh cahaya pedang berkelebatan. Sinona menjadi bagaikan gempuran gelombang sungai Tiang Keng. Budak ini benar lihat pikir Hon Bin dalam bingungnya. Sia-sia belakang ia mencoba mendesak pula. Suasana begini buruk, kalau aku tidak segera mengangkat kaki, kita bisa sudah maka lagi sekali ia mendongak. Niatnya ialah saat si nona mundur melompat ke belakang dan mengangkat kaki. Juga si Yau Kiyu dan Tong Lam Chai memikir serupa sebagai kawannya itu, maka mereka berbareng mencoba mencari jalan keluar. Mereka memiliki kepentingan diri sendiri hingga mereka lupa bahwa lain orang pun berpikir demikian. Hon Bin mencari ketika, ia segera melihat itu. Atas desakannya, gerak-gerik si nona seperti terkekang. Dengan tiba-tiba saja ia menjejak tanah untuk berlompat mundur. Tapi justru ia berlompat itu, justru matanya menjadi silau sebab ujung pedang lawan tau-tau sudah mengancam dadanya. Ia menjadi sangat kaget, ia segera menyedot nafas untuk memikin dadanya ringkas sedangkan dengan goloknya ia mencoba menangkis pedang si nona. Ia menggunakan tipu golok mendorong ombak membantu gelombang. Sasarannya ialah lengan si nona yang hendak ditebas kuntung. Baru saja golok hyandiyo digeraki, sinar pedangnya si nona sudah berubah berbalik mengancam golok hingga Hon Bin terkejut dan berniat menarik pulang golok itu. Ia dapat berpikir cepat tetapi gerakan tangannya terlambat disebabkan ia terpengaruhkan kagetnya. Maka tau-tau kembali ia kaget berbareng merasa dingin dan nyeri pada tangannya sebab dua buah jeriji tangannya sudah terputus. Untung baginya selagi ia terancam bahaya maut si au kye dan tong lem chai dapat membantunya hingga si nona tak sempat mengulangi tikamannya. Bukan itu saja membuat Hon Bin kaget dan nyeri, dia juga gusar sekali. Rasa nyeri dan gusar yang bercampur menjadi satu membuat dia merasa hatnya sakit. Hampir saja totoknya terlepas. Dia telah ditolongi kedua kawannya tetapi itu tak berarti ancaman petaka sudah lewat. Giyok Peng mendengkol karena usahanya telah orang rintangi, maka itu habis melayani si au kye dan lem chai, kembali ia mendesak musuh setia itu, terpaksa Hon Bin harus menahan nyeri dan melayaninya terus. Tai Kek Yam sudah lantas dijalankan dengan semangat penuh, dengan begitu nona pek membuat tiga musuhnya bagaikan terkurung sinar pedangnya hingga Hon Bin bertiga melihat mereka seperti menghadapi ancaman pedang di sekitarnya. Mulanya mereka dapat bekerja sama, lama-lama mereka jadi repot sendirinya. Lewat lagi beberapa jurus, Tong Lem Chai kaget bukan main. Inilah jurus satu kali ketika senjatanya bentrok dengan serangannya si nona yang mereka keroyok dengan mendadak saja senjatanya itu kena dibuntungkan. Hanya kaget tinggal kaget, ia terpengaruhkan kegusarannya yang membuat matanya gelap. Demikianlah dia berseru lantas dia lompat menerjang dengan tangan kosong dalam hal mana dia telah memiliki latihan puluhan tahun. Dia menyerang dengan tangan kanan dan tangan kiri silih berganti. Gio pemenerka orang menggunakan tenaga dalam yang mahir, ia tidak mau melawan keras dengan keras, selekasnya serangan hampir sampai ia menjejak tanah berlompat tinggi. Tetapi ia mencelak cuma untuk berkelip. Kelihatannya kau seperti orang marah-marah. Kalau di rumah aku mengalah sedikit terhadap kau, tidak mengapa. Tapi kalau keluar pintu, kau harus mengalah sedikit terhadapku. Siapa suruh kau menjadi enciku? Chiubi Wau Kou dengar nona itu merubah sebutan kepadanya sebagai enci, dalam hati merasa tidak enak sendiri. Go Auk yang cuma manggilan Siowin lalu berpesan padanya demikian, dua ekor burung ini sangat cerdik, dua-duanya dapat memahami maksud orang. Nanti kalau orang Si Tiaw itu sudah siuman kalian boleh mengambil keputusan sendiri, kemana saja kalian mau pergi burung itu bisa membawa kalian ke tempat yang kalian ingini. Dan sesudahnya, kalian tidak perlu repot-repot, dua-duanya bisa balik sendiri, Tin Wike, tombak bercagak dari Tiwia itu orang kosendi jaman Semkok, tiga negara. Dengan senjata itu juga, Tai Kong menyerang dengan luar biasa cepatnya. Kiao Win waspada selekasnya ia diserang ia berkelit sambil mengegus pundaknya sambil bertindak nyamping dengan tindakan menginjak apa yang dijuluki gerah patkawa. Begitu lekas ia selamat, ia sudah lantas melakukan penyerangan pembalasan. Dari samping itu ia membabat dengan babatan. Naga emas menggoyang ekor, sasarannya ialah lengannya lawan yang galak itu. Tai Kong terkejut. Bukan saja serangannya gagal, ia pun segera terancam bahaya. Bisa buntung lengannya itu. Maka lantas ia menaruh kaki begitu ia maju pula guna menyerang kembali. Ia pakai tombak cagak kiri guna melindungi tubuhnya dengan tombak cagak kanan ia kembali mengancam lawannya. Ia mengarah igat kanan si nona. Itulah tipu jurus kiri menoleh, kanan menangkap. Kiawin berkelit dengan menggeser diri ke kiri satu tindak. Begitu senjata lawan lewat tanpa mengenai sasarannya, ia membalas dengan tak kurang cepatnya. Ia menikam ke arah kerongkongan lawan itu. Itulah tikaman diang lalap putih mengelilingi matahari. Demikian, begitu bergerak, mereka sudah saling menyerang hebat, cepat dan telengas dan tidak ada yang sudi mengalah atau berlaku lambat. Lipai Kong lantas mendapat tahu lawannya lihai, tak mau ia berlaku lalai. Ia segera menyerang pula. Ia mengeluarkan ilmu tombak cagaknya yang diberi nama lima harimau dan ular naga, hingga anginnya itu menderu-deru membisinkan tempat terbuka itu. Ilmu tombak cagak itu dicampur dengan ilmu pedang Ngo Heng Kiam dari Ngo Bi Ye Pei, hingga gerakannya makin cepat berbahaya. Beg, Kat Taisu yang menonton menjadi terkejut. Hebat Lipai Kong. Sendirinya pendeta itu berkulatir nona Kia Win nanti tidak sanggup melayani lawannya yang lihai dan ganas itu, celaka kalau dia ayal atau keliru menggerakkan tangannya. Kia Win bertempur dengan sebatang pedang yang ia geraki umpama kata seperti naga dan ular terbang menari-mari, cepatnya bagaikan angin menggulung mega atau bintang-bintang bertaburan. Lipai Kong dapat mengimbangi kepandainya si nona, maka juga pertempuran. Mereka menjadi seru sekali. Jurus-jurus telah dikasih lewat, mereka berkelahi makin keras dan makin cepat. Sampai lima puluh jurus, mereka tetap sama unggulnya. Hingga nampak saja berkelebatannya sinar pedang dan tombak cagak dan sinar itu mengkilap ke hijau-hijauan. Kalau Lipai Kong menyerang dengan berani, Kia Win melawan dengan waspada serta menjaga dan melindungi pedangnya agar jangan sampai kenat terkait. Tongkat cagak yang berkaitan itu memang istimewa guna mengait senjata lawan untuk ditarik dan dirampas. Maka itu walaupun pertempuran dahulu si nona lebih banyak di pihak membela diri. Lipai Kong penasaran, melihat si nona lebih banyak berkelit, ia mau percaya nona itu tak akan bertahan lama. Demikian ia menunggu saat yang tepat. Saat itu ialah saatnya si nona sudah letih. Dan saat itu tiba selewatnya beberapa jurus lagi. Secara sekonyong-konyong orang sili itu berseru keras, lalu tubuhnya mencela tinggi tujuh atau delapan kaki, lantas dari atas selagi turun ia menyerang dengan tombak kaitannya itu, mengarah kepala si nona. Itulah pukulan menggempur punggung taisan, nona cio melihat gerakan lawannya, ia tidak menangkis, hanya berkelit saja dengan memutar tubuh. Mudah saja ia menyelamatkan dirinya. Tapi ia bukan melulukan berkelit hanya selekasnya kaitan lewat, ia membalas menikam dengan tikaman tiga kali menghajar gelombang pintu naga, Lipai Kong tengah menggunakan ayalnya. Sebelum kakinya menginjak tanah, ia sudah menghalau tikaman itu. Lalu selekasnya ia dapat berdiri terus ia berlompat pula jauh setombak lebih. Kia Win tidak dapat menerka maksudnya lawan. Selekasnya ia menarik pulang pedangnya, ia pun berlompat untuk menyusul. Maksud taikong ialah menanti lawannya. Letih. Terkaannya itu tepat. Hanya ia kurang menyelami kepandainya si nona. Memang Kia Win mulai merasa letih, tetapi ia tahan diri, ia masih dapat bertahan. Taikong sendiri pun sudah mulai mengeluarkan peluh sebab ia telah mempergunakan terlalu banyak tenaga. Hanya itu ia percaya si nona pastilah terlebih lelah daripadanya. Ketika ia berlompat itu, kakinya sudah tak tetap semula, tetapi ia masih menjalankan rencananya. Ia tetap menanti waktunya dan waktu itu segera tiba. Di saat itu Kia Win berlaku cerdik. Nona ini pun memikir guna memancing lawannya itu. Maka berdua mereka ada masing-masing maksudnya sendiri-sendiri. Si nona pula mengasih rupa kurang gesit. Litai konggirang sekali. Mendadak ia mendak. Lantas ia menyerang dengan Tian Wei Ke, sepasang tombak kaitannya itu. Kaitan kanan bergerak dengan jurus di dasar laut mencari jarum dan yang kiri dengan dewa menunjukkan jalan. Kedua kaitan meluncur ke arah tenggorokan dan iga. Melihat datangnya ancaman petaka itu, Kia Win berlaku gesit. Ia berkelit ke kiri sejauh satu tindak, terus ia memutar tubuhnya. Awan menampak matahari. Senjatanya itu dilancarkan mirip senjata rahasia. Kia Win dapat melihat bahaya mengancamnya, itu ia dapat mengerti lawan pasti sudah mengerahkan tenaga, maka itu tak mau ia melayani keras dengan keras. Malah untuk menyelamatkan diri, ia berkelit sambil menjatuhkan diri bergulingan sejauh tujuh atau delapan kaki. Sebaliknya, sepasang senjatanya Litai konggirang itu mengenai tanah sampai nancap setengah kaki. Menyusul senjata itu, Taikong turun ke tanah untuk mencabutnya, tapi justru ia berbuat demikian. Kia Win telah berlompat maju, membalas menyerang padanya. Sinona berlompat dengan lompatan ikan gabra meletik di pintu naga dan menikam dengan jurus didadari melemparkan tuak, sasarannya yaitu dadalawan. Taikong sampai mencabut kaitan kirinya, kaitannya masih tetap nancap di tanah itu, maka ia terpaksa menangkis dengan tangan kiri dengan gerakan menyanggap pengelari emas. Tidak ada waktu bagi Nona Cio untuk menarik pulang pedangnya, maka kedua senjata lantas beradu keras, tetapi ini ada baiknya untuknya, yang telah memikirkan jalan untuk menghajar lawan itu. Berbareng dengan bentronnya kedua senjata itu, tangan kirinya menyambar dada lawan. Selaka bagi Taikong, tangan kirinya tak dapat ditarik pulang. Dia juga tidak sempat menggunakan kaitan kanannya sebab tombak cagak itu belum keburu dicabut. Dia pula tak sempat menangkis dengan tangan kosong sebab tangannya tengah memegangi gagang tombak. Maka itu, dadanya kena terhajar keras hingga dia menjerit keras. Dengan melepaskan tangannya pada tombak cagak yang masih nancap di tanah itu, dia berlompat mundur, tubuhnya limbung, hampir diarbah. Kiao minta orang terluka hendak ia menyatroni, buat menghajarnya lebih jauh atau ia terkejut tiba-tiba. Itulah sebab, selekasnya dia menancap kakinya, Taikong sudah menimpuk dengan tanah tangannya yang beracun yang disimpannya di dalam bumbung, hingga meluncurlah enam batang mengarah ke atas, bawah dan tengah. Syukur si nona tabah dan sebab tak sempat ia berkelit, maka ia putar pedangnya dengan cepat, membuat ke enam batang panah itu terasampok jatuh ke tanah. Li Taikong penasaran sekali, hendak ia menyerang terlebih dahulu. Ia masih mempunyai senjata rahasia lain. Tapi, sebelum ia mengeluarkan senjata rahasia itu, dari belakangnya ia mendengar suara orang berkata padanya, Saudara Li, silahkan bundur. Kau biarkan Tio Yitin yang membereskan ini siluman perempuan. Menyusuli kata-katanya itu, orang yang menyebut dirinya Tio Yitin itu benar-benar sudah lompat maju dengan penyerangan hingga Tio Wen terpaksa mesti melayani padanya. Bahkan karena penyerangan dilakukan dengan keras dan terus-menerus tanpa merasa di dalam sejenak itu mereka sudah melalui sepuluh jurus. Di pihak lain, Gou Jie Taishu sudah dilibat Giyok Bin Siang Hatan Hong dan Cek Hang Sian Cucintong. Dia menjadi repot sebab tak mampu dia membebaskan diri, sedangkan sebenarnya dia memikir buat membantui Gou Tek Taishu. Dia pula melihat bagaimana kan Tio Yusi pendurhaka tengah mendesak Gou Jieo dan Gou Cheng, kedua tentu yang repot hingga buat memelah diri pun sukar. Juga si jago Tua Ngai Eng Eng sudah terlibat Beng Leng Chin Jin. Tak lama muncullah Ang Sian Sion Jin. Pendeta ini melihat Eng Eng terdesak hebat oleh ketua dari pulau luar lautan itu, tanpa pikir pula, ia maju untuk membantu. Karena ini Eng Eng sempat lompat mundur, hingga si pendeta sendiri yang menggantikannya melayani. Ang Sian menggunakan tongkat siantung, datang-datang dia membabat ke bawah. Hebat serangan itu hingga anginnya membuat debu dan batu halus beterbangan. Beng Leng Chin Jin menangkis sambil merapatkan menempel tongkat orang, berniat terus memapas tangan lawan tetapi Ang Sian keburu menarik pulang tongkatnya itu. Setelah gebrakan yang pertama ini, kedua belah pihak lantas waspada. Karena masing-masing mereka menginsah filihainya lawan. Seratus lebih pendeta lantas berdiam untuk menonton pertempuran di antara kedua jago itu. Ang Sian bertindak memutar, demikian juga jago luar lautan itu. Mereka sama-sama melihat kesempatan. Dua kali Beng Leng menikam, ia tak diladeni. Ang Sian dapat menerka orang hanya menggertak. Melihat si pendeta tidak kena digertak. Beng Leng memikir akal. Lagi-lagi ia mulai menyerang, separuh menggertak separuh sungguh-sungguh. Ia ulangi itu hingga belasan kali. Ia pun ingin membuat metel awan kabur dengan sinar pedangnya itu, yang berkelebatan berkilauan. Lalu mendadak ia menikam benar-benar, mencari dada si pendeta. Ia menggunakan jurus ular beracun keluar dari gua. Ang Sian selalu waspada, matanya pun awas. Kali ini ia mengerti bahwa orang bersungguh-sungguh. Lantas siap pun menggunakan tipu. Ia membiarkan pedang meluncur ke arah sasarannya, hanya setelah ujung senjata itu hampir mengenai, mendadak ia mendirikan tubuhnya, yang digeser sedikit ke samping, untuk dari situ menghajar sambil berseru, maksudnya menghadang jalan mundur lawan. Hebat serangan itu, yang berupa kempelangan. Kiliong yang turut menonton pun kaget sekali, ia takut ketuanya nanti kena terhajar mati. Ia melihat serangan sangat berbahaya itu. Tapi Beng Leng dapat menyelamatkan diri. Tahu-tahu dia sudah berlompat tinggi. Itulah karena caranya yang luar biasa, yaitu tongkat ditudingkan empel dengan ujung pedang lalu tenaga dikerahkan, maka sambil menolak tongkat itu, tubuhnya mental naik untuk terus berjumpa lita nyamping terlebih jauh, hingga dia bebas seluruhnya. Angsian tidak mau mengerti, ia lompat menyusul. Kembali ia menyerang. Ia tidak mau menanti sampai lawan keburu memasang kuda-kuda. Care ini membuatnya menang di atas angin. Maka orang dan tongkat bergerak seperti menjadi satu, setiap serangan merupakan serangan maut. Di samping ilmu silatnya, ia memang bertenaga besar dan tenaga dalamnya mahir. Tongkatnya itu berat, tapi di tangannya menjadi ringan sekali, mudah digerak-gerakinya, siapa terkena tongkatnya dia seperti direnggut maut. Repot juga Beng Leng, tak peduli dialihai sekali. Repot dia membela diri hingga sulit buat dia mencari ketika akan satu penyerangan membalas. Syukur ia gesit dan lincah, dapat ia melayani dengan care pembelaan diri saja. Akan tetapi sambil berkelit, ia juga menggunakan otaknya yang ia asah untuk mendapatkan daya menentang bahaya jiwa, buat suatu pembalasan. Ia bisa celaka kalau ia tidak berhasil mendapatkan daya itu. Beng Leng lantas menggertak gigi, tubuhnya maju, senjatanya bekerja. Ia bergerak cepat bagaikan angin. Senjatanya itu berkilau di depan si pendeta, hingga dia ini merasa silau dan terpaksa mundur beberapa tindak. Dengan perlawanannya yang bertuli-tuli itu, akhirnya dapat ia membebaskan diri untuk merebut kedudukan. Ang Sian kagum menyaksikan imam itu demikian gagah, di lain pihak ia pun meningkol. Kembali ia maju menyerang. Syukur baginya, ia berpengalaman dalam hal pertempuran. Karena ketahui lawan lihai, ia berkelahi dengan perhatian sepenuhnya. Dengan tongkatnya ia mencoba mengurung pula lawan itu. Kembali Beng Leng melakukan perlawanan. Rata-rata ia di bawah desakan, tetapi saking lihainya, ang Sian tidak dapat berbuat lebih banyak lagi. Sejurus demi sejurus maka keduanya sudah lantas melalui seratus jurus lebih. Masih saja mereka tampak tak letih-letihnya. Bahkan lewat lagi sekian lama si pendeta dapat bergerak lincah berputaran di dalam gelanggang pertempurannya itu. Ujung siantung seperti membayangi tubuh orang tetapi tubuh itu tak pernah tersentuh saking liciknya atau karena tangkisannya yang tepat. Ada kalanya Beng Leng menangkis, beberapa tipu pedang telah dikeluarkannya guna mendesak lawannya. Ia menggunakan jurus-jurus seperti angin keras meruntuhkan daun, Kaisar Han K.H.O. Chow membunuh ular, Ayam galak merebut gabah dan di kepala naga mengambil mutiara, ujung pedangnya senantiasa mengancam lawannya itu. Tibalah gilirannya ang Sian akan melayani pelbagai ancaman petaka, Dengan tongkatnya ia menghalau setiap tikaman atau tebasan Beng Leng. Hingga kemudian mereka tampaknya seperti seri, seimbang gerak geriknya. Dan itulah bukti dari ngototnya si imam dari luar lautan itu yang benar-benar lihai, tak dapat dipandang ringan. Apalah yang tegas di antara dua lawan itu, Ang Sian menang tenaga dan tenaga dalam dan Beng Leng kelincahan, Keringanan tubuhnya juga ilmu pedangnya. Di luar pintu gerbang Siaw Lim Siai juga terjadi pertarungan yang seru di antara penyerbu dan cuan rumah, Suara senjata beradu riuh sekali, sedang berkelebatnya senjata-senjata itu memperlihatkan sinar berkilauan. Tubuh orang bergerak bagaikan tak hentinya. Suasana itu mirip dengan badai tengah mengamuk, membuat daun-daun berjatuhan dan kerumput rapat terkurung. Selagi suasana sedemikian rupa itu, Sekonyong-konyong orang mendengar satu suara tertawa yang bergelap-gelap keras Dan lama datangnya dari rimba sebelah kiri medan laga itu. Semua telinga orang bagaikan ditusuk-tusuk mendengar tawa nyaring luar biasa itu. Orang terkejut dan heran tanpa merasa orang pada berpaling. Belum berhenti suara itu atau orang melihat munculnya seseorang ialah orang yang tertawa luar biasa itu. Kiranya tiga tombak dari pintu di sana berdiri seorang pengemis yang usianya sudah lanjut. Siapa yang kenal atau tahu pengemis itu lantas mengenali Pat Paisin Kit in GW ASEAN. Segera ingewe ASEAN melirik tajam ke segala penjuru, Setelah itu dia bertindak ke depannya pekat ketua siyaulim siye untuk lantas berkata, Di mataku si tua bangka, kawanan setan-setan cilik benar ada mempunyai kepandaian yang berarti. Maka itu sayang mereka pada mengandung hati binatang hingga mereka sudah mengumpul dosa dalam dunia rimba persilatan, Maka itu nampaknya tak dapat tidak. Mereka harus diberi hajaran hebat. Amida Buddha pekat memuji seraya merangkap kedua belah tangannya. Sebenarnya sudah cukup asal mereka itu tahu diri dan mundur sendirinya, Supaya selanjutnya mereka sadar, lalu mencuci hati dan mukanya. Hanya dengan begitu saja maka akan habis sudah ini macam kutukan celaka ingewe ASEAN. Tertawa pula nyaring, Bapak Pendeta Yang Maha Suci katanya. Walaupun kau memondong maksud yang baik dari seng Buddha yang maha mulia dan welas asih tetapi tidaklah demikian hatinya kawanan bangsa cilik ini. Mereka justru menguatirkan yang dunia tak kacau balau, bahwa kejahatan masih kurang hebat. Maka juga kita yang bekerja buat tujuan yang mulia, kita harus membasmi segala kejahatan, guna menolong rakyat jelata yang aman dan damai. Dalam hal ini kita harus bersikap dengan pembunuhan menghentikan pembunuhan habis berkata begitu, Selagi suara mendengung dan kata-katanya belum sirna, si pengemis sudah lantas bertindak ke arah pertempuran di antara angsian siang jin dan beng leng cin jin. Ia bertindak untuk melompat mencelat supaya dapat datang menghampiri dengan terlebih cepat. Selekasnya ia. Sudah sampai mendadak ia meluncurkan sebelah tangannya menyerang kepalanya si imam. Itulah jurus pukulan burung air mematuk ikan, satu jurus dari ilmu silat hang liong bok moci yang menaklukkan naga, menundukkan bajingan. Beng leng cin jin menjadi kaget, lekas-lekas ia berkelit, berbareng dengan mana dengan pedangnya ia menebas lengan orang. Ingewe asian menyerang sambil berlompat maka itu tebasan pedang menyambar padanya belum sempat menaruh kaki. Tapi tebasan lawan itu sudah menjadi terkaannya maka juga ia menarik pulang serangannya sambil tangannya itu diputar balik buat terus dipakai mementil belakang pedang. Itulah pukulan tangan yang berpokok pada ilmu tenaga dalam siantian hie keng dan tepat pentilannya itu, hingga pedang lawan memperdengarkan suara keras dan putus seketika bagian yang terserang itu. Memangnya Ingewe asian telah melatih ilmu silatnya itu selama beberapa puluh tahun. Berbareng dengan itu, ang siang siang jin tidak berlompat mundur atau menyamping, sebaliknya, ia menyerang sebab ia kebetulan tengah mengancam lawannya itu. Ia menyerang dengan tangan kiri yang terbuka sambil ia berlompat maju. Beng Leng Chin Jin terkejut karena putusnya pedangnya itu, tetapi sebagai seorang jago yang berpengalaman, hatinya tidak gentar dan ia juga tidak mau mengangkat kaki dari depan pertempuran cuma guna mencegah serangan lanjutan dari lawan, ia menjatuhkan diri ke tanah, buat menyingkir sambil bergulingan. Dengan begitu bebaslah ia dari ujung tongkat atau tangannya si pengemis. Lekas-lekas ia menoleh, akan menatap orang yang menguntungkan ujung pedangnya itu. Ingewe asian tidak menanti orang membuka mulut, ia menuding sambil tertawa dan kata dengan nyaring, kiranya, latihan ilmu silat 30 tahun dari pulau ikan lo dan hitam cuma sebegitu saja. Baru serangan satu jurus saja sudah kau tak sanggup terima, bagaimana berani kau mendatangi Tionggoan, guna mengganggu kesejahateraan kau rimba persilatan kami itulah ejakan. Maka gusar bengleng cinjin bukan kepala nge-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o pengemis bangkotan bentaknya sengit. Pengemis, jangan kau ngoceh tidak karuhan. Jangan kau tak kabur. Kenapa kau main bokong? Apakah kau masih punya muka untuk muncul dalam dunia sungai telaga Ingewe asian menatap, sikapnya dingin. Menghadapi kamu, kawanan bajingan cilik, jika kau tidak senang dan hendak menempur aku, kau utarakanlah kehendakmu Kau mau apa meluaplah hawa amarahnya si jago dari luar lautan, tak sudi ia melayani mengadu lidah lagi Di dalam murkanya itu, mendadak ia menyerang si pengemis dengan pedang buntungnya itu, yang ia timpukan In dewe asian dapat melihat serangan yang seperti membokong itu sembari mengegos tubuh ke sisi, ia tertawa lebar, tangannya diulur buat dipakai menyambuti senjata itu yang tepat ia kena cekal gagangnya Tetapi ia tidak cekal itu lama-lama hanya begitu terpegang terus ia lemparkan ke samping, ke arah Tiongit In yang sedang berkelahi ngotot melibat nona Cio Kyaowin Aduh menjerit orang luar lautan itu, sebab tepat pedang mengenakan tubuhnya menyusul mana dia roboh, atas mana Kyaowin lompat kepadanya sambil si nona menggerakkan pedangnya, guna menghabiskan jiwa orang atau mendadak Kiliong lompat menerjang Dia itu mau membantu kawannya, maka ia menangkis pedang si nona, hingga kedua senjata beradu keras Demikian Itin dapat menggulingkan tubuh Kyaowin tidak puas atas cegahannya Kiliong itu Justru pedangnya nempel dengan Toya besi musuh itu, ia meneruskan menyosurkan pedangnya itu menyusuri pinggirannya Toya Untuk menebas jeriji-jeriji tangan yang mencekal genggaman besi bulat bundar itu Kiliong kaget sekali Inilah ia tidak sangka Adalah di luar dugaannya yang nona itu demikian lihai Selakalah kalau ia membandel memegang senjatanya itu Buat berkelit atau menangkis sudah tidak keburu Maka terpaksa ia melepaskan cekalnya hingga Toya besi jatuh ke tanah dan ia sendiri terus lompat mundur sekalian menjauhkan diri Kyaowin tidak mengejar lawannya itu Sebaliknya ia berpaling ke arah Tio Itin sambil terus berlompat untuk menghampirinya Itin telah mengguling tubuh sejauh lima tombak, akan tetapi ia dapat disusul dengan dua kali enjotan tubuh saja Sementara itu Lip Taikong, yang dilukai si nona, masih rebah di tanah Ia melihat nona itu menyusul Itin, segera memikir buat menurunkan tangan jahat Ia berada lebih dekat dengan si nona daripada Itin dengan nona itu Ia pula masih dapat bergerak leluasa Maka lekas-lekas ia mengeluarkan senjata rahasianya Panah Buan Ho Acian yang beracun itu, terus saja ia menyerang Kyaowin tengah menghampiri Itin, ia tidak menyangka jelek akan tetapi ia memiliki pendengaran yang luar biasa Telinganya menangkap suara angin menyambar Lantas ia menduga kepada senjata rahasia Tanpa menoleh pula ia mengabungi diri dengan ilmu ringan tubuh lompatan tangga mega Maka lima batang panah beracun lewat di bawah kakinya Justru itu Ki Leong telah menggunakan kesempatan yang baik Selagi si nona membantu diri itu, ia justru membantu Itin yang tubuhnya ia sambar dan angkat terus digendong di bawah lari Kyaowin turun ke tanah untuk segera menuding Lita Ikong Hai, Jahanam, bagaimana kau berani membokong orang tegurnya Agusar? Perbuatanmu sungguh rendah Sayangkah sedang terluka parah, tidak tega aku membunuhmu Ingat, jika nanti kita bertemu pula, tak nanti aku suka memberi ampun padamu Hei budak bau, kau membuka mulut besar Tiba-tiba tanhang si rasa sakti bermuka kemala berkata dengan dingin Nonamu ini ingin belajar kenal dengan ilmu silat lihai dari kau Henda aku lihat tek cio si imam tua telah mengajarkan budaknya kepandaian berapa tinggi Kata-kata ini disusul dengan serangan dengan tongkatnya yang disebut tongkat batusan hoppang dan pukulannya ialah jurus berlaksa bunga mekar berbareng Itulah salah satu ilmu silat istimewa dari pulau Hakkengtu Dan sekali hajar terus bertubi-tubi sampai delapan kali beruntun Kiawin lantas seperti terkurung sinar berkelibatan dan pelbagai jalan darahnya terancam akan tertotok atau tertusuk Memang namanya Semko Aichit Yowetlo Yow Tiga siluman, tujuh iblis atau bajingan dan satu tampang tua sangat menyeramkan dan menakuti Sebab di samping mereka hebat luar biasa, juga mereka sangat telengas Sedangkan tanhang ini menjadi salah satu dari tiga iblis dari Hakkengtu Dalam halnya ilmu silat, ia cuma kalah seurat dari Beng Leng Chin Jin Ketuanya dan menang setingkat dari Cek Hang Sian Cucintong Mengenai kekejamannya, kaum sungai telah gajari terhadapnya Kiawin mendengar suara orang itu akan tetapi sebelum ia sempat memutar tubuh Cahaya terang sudah datang kepadanya untuk mengurungnya Penyerangnya sendiri tidak nampak Ia cerdas dan tabah Ia berlaku tenang Kembali ia mencelat tinggi dengan gerakan dari lompatan tangga mega Semua hadirin di medan pertempuran mengagumi Nona Chiu Adalah di luar sangkaan mereka yang si Nona dapat menyelamatkan diri dari serangan maut itu Habis mengelit dan menangkis delapan jurusnya lawan Tanpa membuang waktu lagi, Nona Chiu melakukan penyerangan pembalasan Ia lantas menggunakan hie bun pat kua kiam Jurus pelangi melayang menyusuli suara ujung pedangnya menempel tongkat Jurus ini mempunyai delapan perubahan dan semuanya itu lantas dikeluarkan dipakai menyerang guna menggempur tenaga dalam lawannya Siapa tidak lihai dan berpengalaman sukar dia lolos dari jurus silat itu Tan hang jago hek keng tu, dia lihai dan banyak pengalamannya, tapi dialalai, maka itu repotlah ia Tongkatnya sudah berbalik kena dikekang dan beberapa kali kena terhajar hingga bersuara nyaring seperti mau patah Syukur senjatanya itu istimewa dan dapat bertahan Hanya ia kaget dan karenanya menjadi gusar sekali sebab berbareng ia Pun malu Lantas ia tertawa dingin Biasanya makin ia gusar, tawanya itu makin hebat Sembari bertahan itu ia mengumpulkan tenaga dalamnya, ia mencoba menindi pedang lawan